Telapak setan jilid 7. Karena aku kenapa karena aku sedikit pun tidak salah, karena engkau. Karena dari antara keluarga gak hanya engkau lah satu-satunya orang yang masih tetap hidup di alam yang bebas, dari balik sorot metegak inling yang sayu secara lapat-lapat mulai diliputi oleh cahaya air mata yang amat tipis, dengan suara berat dia segera bertanya. Gua itu berada di mana itu, di depan sana, kurang lebih lima tombak dari tempat ini, jawab Ong Pek Siu sambil memandang sekejap ke arah depan apakah engkau hendak pergi ke situ dengan perasaan hati yang amat berat gak inling menganggap sekarang ia sudah kehilangan semangatnya untuk melakukan pertempuran melihat keadaan musuhnya, Ong Pek Siu segera tertawa dan berkata kembali. Setelah engkau pergi ke sana mungkin periayanan kami terhadap kalian akan jauh lebih baik karena mulai sekarang sudah tiada orang lain dari keluarga gak yang hidup di alam bebas lagi, tetapi engkau jangan bermaksud untuk melarikan diri dari tempat ini karena di sekeliling gua batu itu telah dipasang alat rahasia yang dapat menghabisi jiwa kalian memandang pada hubungan persahabatanku dengan Mendiang bapakmu, mau tak mau harus ku beri peringatan lebih dahulu kepadamu, selesai berkata ia putar badan dan berjalan menuju ke arah samping sebelah kanan, serunya kembali Mari ikutilah aku gak inling dengan mulut membungkam dalam seribu bahasa mengikuti di belakang tubuhnya keadaan pemuda tersebut pada saat ini bagaikan sudah kehilangan semangat dan pikiran, benaknya kosong melompong tak ada yang bisa dipikirkan sementara pandangan matanya jadi kabur dan berkunang-kunang. Kurang lebih setelah berjalan sejauh lima tombak dari tempat semula, tiba-tiba Ong Peksiu berhenti di depan sebuah batu putih yang menonjol keluar dari atas permukaan tanah, sambil berpaling memandang ke arah gak inling ujarnya lagi. Tuh guanya berada di depan sana, sambil berkata ia menuding ke arah sebuah batu putih lagi yang berada di arah sebelah kanan setelah itu tanyanya Mampukah engkau meloncat ke depan sana dengan kaku gak inling anggukan kepalanya, ia njolkan badan dan siap meloncat ke depan tiba-tiba Ong Peksiu berkata kembali Tunggu sebentar, alat rahasia dan alat jebakan yang berada di sekeliling tempat itu belum kematikan sambil berkata ia memutar batu putih yang menonjol keluar dari atas tanah itu ke arah sebelah kanan Dari balik kabut putih yang amat tebal segera berumandanglah suara gemerincing yang amat ngering Setelah suara gemerincing tadi sirap dari udara, Ong Peksiu baru berkata dengan wajah serius Sekarang engkau boleh meloncat ke depan ingat, jangan sampai melampaui enam tombak Kalau tidak aku tak berani menjamin akan keselamatan jiwamu Gak L.N. Ling berusaha mengerahkan kemampuannya untuk memandang ke arah depan Namun yang terlihat hanyalah kabut putih yang amat tebal belaka, ia menghala napas panjang dan berkata A.A.A.I.I.I. sungguh tak kunyana begitu banyak sahabat-sahabat karib yang mempunyai hubungan persahabaran dengan ayahku di masa yang lampau Sebenarnya tidak lebih hanya manusia-manusia laknat yang tak kenal budi dan tak setia kawan H.A.A.A.A.A.A.A. Itulah yang dinamakan watak manusia ditolong langit dingin bagaikan es, hubungan persaudaraan tipis bagaikan kertas, seberkas cahaya besar memancar keluar dari balik mat cegak inling, ditatap wajah lawannya tanpa berkedip kemudian serunya keras Benar, manusia memang berwatak dingin bagaikan selju, tipis bagaikan kertas, bicara sampai di situ, tubuhnya dengan cepat melompat masuk ke balik kabut putih yang amat tebal itu Dengan perasaan terperan Jatong Pek Siu mundur dua langkah ke belakang, pada saat itulah dalam hati kecilnya timbul perasaan Iba bercampur menyesal Mendadak dari arah belakang berkumandang suara teguran seseorang dengan suara dingin Ong Pek Siu, kemana perginya Gak Inling mendengar pertanyaan itu dengan cepat Ong Pek Siu putar badan, lalu sambil tertawa jawabnya To'ako, rupanya Gak Inling sudah turun ke bawah, sambil berkata ia tuding ke arah belakang tubuhnya Orang yang baru saja datang adalah seorang kakek tua berusia 50 tahunan yang mempunyai warna pakaian serta dendanan yang persis seperti Ong Pek Siu Mukanya kurus dengan alis tebal metu kecil, jenggak pendek dan wajah yang amat dingin Terdengar kakek tua baju kuning itu tertawa dingin dan berkata Hei, 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 sebentar lagi kok cu akan tiba di sini Urusan di tempat ini telah ku selesaikan secara sempurna Ada urusan apa dia orang tua datang kemari tanya Ong Pek Siu dengan air muka berubah hebat IHM selamanya dia orang tua tak pernah bergerak secara sembarangan Apa maksud kedatangannya semestinya engkau harus tahu perasaan tidak tenang Mulai melintas di atas wajah Ong Pek Siu dengan jantung berdebar keras serunya kembali Apakah dia orang tua merasa tidak lega hati dia orang tua sudah mengetahui Kalau gak inling berhasil kau tipu untuk meloncat masuk ke dalam jurang pemutus Sukma Tetapi sayang sekali kedatangannya masih tetap terlambat satu langkah Bukankah dia ada maksud untuk mencabut selembar jiwanya seru Ong Pek Siu lagi dengan hati gelisah Tiba-tiba kakek tua itu tertawa dingin Hei, hei apakah beliau pernah mengatakan demikian kepada muserunya Ong Pek Siu jadi amat terperanjat Sekarang rupanya ia sudah tahu tujuan serta maksud kedatangan Seng Kok Cu ke tempat itu Dengan penuh ketakutan dan perasaan ngeri ia berseru Kalau bukan sahabat tentulah musuh, gak inling Kembali kakek tua itu tertawa dingin Hei, hei ilmu silat yang dimiliki gak inling jauh lebih lihai dan ampuh Beberapa kali lipat dari dirimu sendiri Keuntungan yang dia berikan terhadap lembah pemutus Sukma pun jauh lebih besar Daripada keuntungan yang kau berikan terhadap lembah Ucapan ini tentu dapat kau pahami Bukan sekarang Ong Pek Siu benar-benar sudah menyadari akan serius Serta gawatnya masalah yang sedang ia hadapi Demi keselamatan selembar jiwanya kakek tua itu sudah tidak memikirkan tentang gengsi atau nama baik lagi Dengan nada merengk pintanya Oh, To'ako bagaimanapun juga di antara kita pernah terjalin hubungan persaudaraan yang sangat akrab Usahakanlah untuk menyelamatkan selembar jiwaku Oh, To'ako, tolonglah aku Selamatkan diriku dari ancaman bahaya Air muka kakek tua itu tetap kaku dan dingin Sedikit pun tidak tergerak hatinya oleh rengekan saudaranya ini Dengan suara ketus kembali ia berkata Maafkanlah daku dalam lembah ini hanya membicarakan soal pahala dan sama sekali tidak kenal apa artinya persaudaraan atau persahabatan Karena itu maafkanlah aku tak mungkin iku bisa membantu atau menolong untuk selamatkan jiwamu Sepasang biji mata Ong Pek Siu berputar tidak hentinya memandang sekeliling tempat itu Tiba-tiba ia putar badan dan berlarian menuju ke lorong batu sebelah depan Pada saat itulah tiba-tiba dari arah belakang berkumandang datang suara bentakan yang amat dingin dan menyeramkan berhenti Bersamaan dengan berkumandangnya suara bentakan yang amat nyaring dan mengerikan itu Karang lebih lima dipadi hadapan Ong Pek Siu tiba-tiba meloncat keluar seorang manusia berkerudung kain merah yang menatap wajah kakek itu dengan sepasang sorot matanya yang dingin, sadis dan menyeramkan Keadaan orang itu seakan-akan sedang berhadapan dengan seorang musuh besarnya yang sudah mengikat dendam sakit hati sedalam lautan dengan dirinya Terkesiap hati Ong Pek Siu menyaksikan kemunculan manusia berkerudung merah itu, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya Setelah jalan pergi dihadapannya terhadang oleh seorang jago lihai, kakek tua si Ong itu tidak berani melanjutkan perjalanannya menuju ke depan Buru-buru ia menghentikan badannya dan melompat ke arah samping sebelah kiri Siapa tahu baru saja ia menggerakkan tubuhnya kembali terdengar seseorang mementak dengan suara yang dingin menyeramkan Berhenti kurang lebih lima dipa dihadapannya, kembali muncul seorang manusia berkerudung merah yang menghadang jalan perginya Setelah menyaksikan kesemuanya itu, Ong Pek Siu baru menyadari bahwa dia telah terjebak dalam suatu pengepungan yang sangat rapat Kendatipun begitu sepasang matanya masih berputar dan menyapu sekeliling tempat itu Tiada hentinya seakan-akan ia sedang berusaha untuk mencari kesempatan hidup di tengah lingkungan yang sudah tidak mungkin terjadi itu Akan tetapi di mana sorot matanya berputar disanalah ia temukan sorot metu dingin menyeramkan yang sedang menatap ke arahnya Kecuali itu sudah tiada jalan lain lagi untuk meloloskan diri, bahkan untuk menerjunkan diri ke dalam jurang yang dalam pun sudah tak mungkin lagi Karena di antara berdiri pula seorang manusia berkerudung merah yang menghadang jalan perginya Bersamaan dengan putusnya harapan untuk meloloskan diri dari marah bahaya, selintas pikiran yang mengerikan dengan cepat menyelimuti seluruh benak Ong Pek Siu Dia merasa seakan-akan kematian sudah berada di ambang pintu, wajahnya yang sudah memucat kini kian menghijau Sementara keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya membasahi seluruh badan ia tarik napas panjang-panjang Dengan suara yang mendekati suatu rengekan serunya kepada orang-orang berkerudung merah yang berada di sekeliling tempat itu Saudara-saudara sekalian, aku orang Si Ong percaya bahwa di hari-hari biasa tak pernah aku berbuat sesuatu kesalahan yang menyinggung perasaan kalian semua Kenapa sekarang kalian mendesak dan memaksa diriku terus-menerus sehingga menyudutkan aku orang Si Ong ke dalam lembah kematian suara tertawa dingin yang ketus Dan menyeramkan berkumandang dari sekeliling tempat itu, terhadap ucapan dari Ong Pek Siu itu bukan saja orang-orang itu sama sekali tidak memperlihatkan rasa ibah atau kesehan Sebaliknya mereka menunjukkan rasa girang, seakan-akan mereka merasa gembira karena ada orang sedang tertimpa oleh bencana Menyaksikan kesemuanya itu sadarlah Ong Pek Siu bahwasannya semua penghuni di dalam lembah pemutus sukma adalah manusia-manusia durjana yang kejam dan tidak mengenal prikemanusiaan Berbicara terhadap mereka boleh dibilang sama sekali tak ada gunanya Timbulah ingatan di dalam benak kakek tua itu untuk melakukan perlawanan yang gigih hingga titik darah penghabisan Ia mengambil keputusan untuk melakukan perlawanan daripada mendahului dibunuh dengan begitu saja Sinar matu yang amat tajam memancar keluar cari balik matanya, dengan suara berat ia segera berseru Saudara-saudara sekalian, seandainya kalian masih juga mendesak diriku terus-menerus Jangan salahkan kalau aku melakukan perlawanan yang gigih hingga titik darah penghabisan Ucapan tersebut diutarakan keluar dengan suara yang berat dan tegas Seolah-olah dia sedang memperlihatkan kenekadanya itu kepada semua orang Suara tertawa dingin secara susul menyusul berkumandang kembali dari sekeliling tempat itu Para manusia berkerudung merah yang berada di sekitar sana mulai menghimpun segenap kekuatan tubuhnya ke atas telapak Dengan tenang ditunggunya Ong Pek Siul untuk melancarkan serangan Melihat kesemuanya itu Ong Pek Siul pun menyadari Apabila ia tidak melakukan perlawanan niscaya jiwanya akan musnah secara konyol Dalam hati segera pikirnya Bisa bunuh seorang berarti ada teman seorang Daripada duduk terpekur sambil menantikan datangnya Maut jauh lebih baik melakukan perlawanan sedapat mungkin Siapa tahu kalau dengan caraku ini justru selembar jiwaku berhasil diselamatkan dari bahaya kematian Ingatan tersebut bagaikan kilat cepatnya berkelebat lewat dalam menak kakek tua itu Sepasang telapaknya segera diangkat dan siap melancarkan serangan pada saat itulah Sebelum serangan pertama sempat dilepaskan tiba-tiba dari sisi telinganya berkumandang Datang suara teguran seseorang dengan nada yang tajam sehingga terasa amat memekakkan telinga Ong Heng, sungguh gagah sekali lagakmu itu Walaupun nada suaranya amat mendatar dan biasa sekali Namun entah apa sebabnya suara itu mendatangkan suatu pengaruh yang sangat aneh sekali Membuat orang yang mendengarkan jadi terkesiap bercampur ngeri Sekujur badan Ong Pek Siu gemetar keras setelah mendengar teguran itu Keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya Tenaga dalam yang sudah dihimpun ke dalam sepasang telapaknya Tanpa disadari telah buyar dan lenyap dengan begitu saja Sepasang matanya dengan sorot penuh kengerian dan keseraman Dan celingukan memandang kesana kemari mencari berasalnya suara itu Keadaan kakek tua itu tak ubahnya bagaikan seorang hukuman yang sedang menantikan pelaksanaan hukuman mati atas dirinya Sedikit pun tiada bertenaga untuk melakukan perlawanan Kurang lebih lima tombak dari tempat itu terdirilah seorang kakek tua berjubah putih Bermuka merah bercahaya dan berjenggot panjang semua Pada waktu itu kakek tersebut sambil tersenyum sedang memandang ke arah Ong Pek Siu Sepintas lalu, mukanya nampak begitu ramah dan penuh perasaan welaskasih Ketika sorot metu Ong Pek Siu saling mementur dengan sorot metu kakek tua itu Mendadak badannya gemetar keras bagaikan kena aliran listrik Dengan suara gemetar serunya lirih Kok cu kakek tua itu tertawa dan mengangguk HMM, kalau ku tinjau dari gerak gerik Ong Heng Rupanya engka sudah bersiap sedia untuk melepaskan diri dari ikatan lembah ini serta pergi dari sini Aku jadi heran, sebenarnya dalam hal apakah kami telah bersikap kurang baik Sehingga mendatangkan perasaan tak puas bagi diri Ong Heng Tecu tidak berani Buru-buru Ong Pek Siu menjawab Oh, kalau begitu akulah yang sudah banyak menaruh curiga terhadap dirimu Tetapi, kenapa mereka telah mengepung diri Ong Heng Sedemikian ketatnya nada suara kakek tua itu kian lama kian bertambah berat Dan mantap membuat orang merasakan dadanya sesak dan Sukar untuk bernafas Tercekat hati Ong Pek Siu, tanpa disadari ia berseru Karena Tecu telah melakukan kesalahan Oh, jadi karena sudah melakukan kesalahan Maka engkau hendak melarikan diri Tanya kakek itu sambil tertawa Ong Pek Siu membungkam dalam seribu bahasa Setelah mendengar ucapan tersebut, perlahan-lahan ia tundukkan kepalanya Serentetan cahaya tajam yang sangat menggidikan hati memancar keluar dari balik matu kakek berbaju putih itu Ia menatap tajam wajah Ong Pek Siu beberapa saat lamanya kemudian sambil tertawa seram serunya Ong Heng, masih ingatkah hengkau dengan pantangan ketiga dari lembah kita ini Ong Pek Siu menengadah ke atas dengan perasaan kaget Wajahnya berubah hebat dan ngeri bercampur seram melintas di mukanya Ia segera membantah Tecu membohongi Gak Inling serta melenyapkan dirinya dari permukaan bumi adalah Demi keselamatan lembah kita di kemudian hari Karena apa? Karena Gak Inling sangat membenci lembah pemutus sukma kita hingga merasuk ke tulang sum-sumnya Oleh karena itu Tecu beranggapan bahwa dia tak akan bersedia untuk tunduk kepada lembah kita serta berbakti kepada kita Maka, maka engkau lantas turun tangan keji dan menyingkirkan pemuda itu dari sini Sambung kakek baju putih itu dengan nada suara yang jauh lebih lunak Benar dengan perasaan hati agak lega Ong Pek Siu menganggukan kepalanya Apakah engkau tidak mempunyai perasaan pribadi untuk melindungi ataupun menyelamatkan jiwanya dari mara bahaya Tidak jawab Ong Pek Siu dengan tegas Aku sama sekali tidak mempunyai pikiran untuk melindungi ataupun menyelamatkan jiwanya dari bahaya maut Lalu menurut anggapanmu pada saat ini Gak Inling berada dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup jurang tingginya mencapai 100 tombak lebih Setelah terjatuh ke dalam jurang sedalam ini tentu saja ia telah menemui ajalnya Oh 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 ya Kalau begitu aku ingin bertanya lagi Pada saat ini air di dalam jurang tersebut sedang pasang atau surut pasang jawab Ong Pek Siu tanpa berpikir panjang Tapi begitu ucapannya tersebut terlontar keluar dari mulutnya Tiba-tiba satu ingatan Berkelebat dalam benaknya Perasaan hatinya jadi terkesiap dan diam-diam ia berseru di dalam hati kecilnya Aduh habislah sudah riwayatku Aku tidak teringat kalau air sungai di dalam jurang itu sedang pasang Sementara itu air muka kakek berjenggot panjang telah berubah jadi hijau membesi Dengan keren ia bertanya kembali Aku dengar Gak Inling mempunyai ilmu berenang yang sangat baik sekali Entah benarkah perkataan itu sambil berkata dengan sepasang matanya yang tajam Sebelah pisau belati ia menatap wajah Ong Pek Siu tanpa berkedip dari keadaannya itu Seakan-akan ia hendak menembusi isi perutnya serta mengawasi perasaan hati orang Air muka Ong Pek Siu yang semula sudah berubah jadi tenang kembali Kini berubah kembali jadi pucat pias bagaikan mayat Perkataan itu sedikit pun tidak salah, jawabnya Dan Tecu telah mengetahui dosa-dosa yang telah kulakukan Kakek berjenggot panjang itu segera tertawa dingin Hi, hi hi karena itu Kalau ada orang mengatakan bahwa engkau ada maksud untuk melepaskan Gak Inling dari mara bahaya Tuduhan ini tidak bakal salah Bukan Ong Pek Siu gelengkan kepalanya Tecu telah menghianati ibu serta cicinya Sekalipun aku ada maksud untuk menebus dosa untuk berbuat kebaikan terhadap dirinya Belum tentu Gak Inling bersedia untuk menerima jasa baikku itu Apalagi, apalagi engkau setia terhadap lembah pemutus sukma Bukan sambung kakek berjenggot panjang dengan cepat Ong Pek Siu mengangguk tanda membenarkan Tecu memang sungguh-sungguh setia terhadap lembah pemutus sukma Ia menjawab Air muka kakek berjenggot panjang yang mudah berubah-ubah itu Tiba-tiba tersungging oleh satu senyuman yang dingin Ia berkata Sejak dahulu kala sampai sekarang aku mempunyai sebuah pantangan yang tidak dicantumkan di dalam tulisan Apakah Hong Heng tahu apa pantanganku itu Ong Pek Siu tak dapat menebak maksud hati ucapan tersebut Terpaksa dengan perasaan bingung dia gelengkan kepalanya Maafkanlah kebodohan Tecu, aku sama sekali tidak memahami apakah harti yang sebenarnya dari perkataan Kok Cu itu Engkau tak usah berlaku sungkan-sungkan Aku akan segera memberitahukan pantanganku itu kepadamu Tiba-tiba ia menatap wajah lawannya dengan cahaya mati berkilat Lalu dengan suara dalam sambungnya lebih jauh Selama hidup aku melakukan perbuatan, lebih baik membunuh mati 99 orang baik secara penasaran Daripada melepaskan seorang manusia jahat Suaranya dingin menyeramkan membuat siapapun yang mendengar merasakan bulu romanya pada bangun berdiri Air muka Ong Pek Siu berubah hebat Lama sekali ia berdiri gelagapan namun tak sepatah katapun yang sanggup diutarakan keluar Sambil melotot bulat ke arah Ong Pek Siu Terdengar kakek berjenggot panjang itu berseru kembali Ong Heng, menurut anggapanmu benar atau tidak pantanganku itu orang ini benar-benar sadis Dan sama sekali tidak kenalkan peri kemanusiaan Hendak membunuh orang pun ia masih sempat untuk mengatakan kepada korbannya Kalau pembunuhan tersebut dilakukan atas dasar kebenaran Rupanya Ong Pek Siu sendiri pun telah menyadari bahwa tiada harapan lagi baginya untuk melanjutkan hidup Golakan hatinya malah jauh berkurang Malah yakini semakin tenang daripada keadaan semula Yang dipikirkan olehnya pada saat ini adalah mencari jalan keluar untuk meringankan penderitaannya Sebelum malaikat lemaut merenggut selembar jiwanya Sesudah termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Ong Pek Siu pun berkata Sebelum Tecu melaksanakan hukuman karena melanggar pantangan dari peraturan lembah ini Terlebih dahulu Tecu akan mengajukan suatu permintaan Apakah Kok Siu bersedia Untuk menyanggupi permintaan terakhir dari Tecu ini Kakek berjenggot panjang itu tertawa dan mengangguk Memandang pada keberanianmu untuk menghadapi hukuman Tentu saja aku bersedia untuk menyanggupi keinginanmu itu Nah, katakanlah apakah keinginanmu itu suaranya amat tenang sekali Ong Pek Siu tidak langsung menjawab Dalam hati kembali ia berpikir Sebelum aku orang Si Ong menemui ajal akan kulihat lebih dahulu Sampai dimanakah kelicikanmu itu Berpikir sampai di sini ia segera berkata Semua orang di dalam dunia persilatan mengetahui bahwa Tian Bin Jin manusia muka seribu mempunyai kepandaian silat yang sangat tinggi Dan tiada bandingannya di kolong langit Akan tetapi belum pernah ada orang yang menyaksikan raut wajah aslinya Permintaan Tecu sebelum menemui ajal adalah Ingin sekali menyaksikan raut wajah kokcu yang sebenarnya Apakah kokcu bersedia memenuhi keinginan Tecu ini Sekilas cahaya tajam memancar keluar dari balik metu kakek berjenggot panjang Atau manusia muka seribu itu Tetapi dalam sekejap metu kilatan cahaya tajam tersebut Sudah lenyap kembali dari pandangan Ia sengaja tertawa nyaring dan menjawab Ha 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 Tidak sulit kalau kau ingin menyaksikan raut wajah asliku Nah, sekarang lihatlah sambil berkata Segera tangannya menyeka di atas raut wajahnya Dari wajah seorang kakek berjenggot panjang Dalam waktu singkat ia telah berubah jadi seorang pria setengah baya yang berwajah pucat-pias bagaikan mayat Semua orang yang hadir di tempat itu merasakan hatinya tergetar keras sesudah menyaksikan raut wajah tersebut Jelas, orang-orang itu kendati pun sudah hamat lama bergaul dengan orang ini akan tetapi selamanya belum pernah menyaksikan raut wajah aslinya Ong Pek Siu segera tertawa dan berkata Terima kasih atas kesediaan Kok Chu untuk memenuhi harapan Te Chu Sehingga Te Chu dapat cuci mata serta membuka mataku Cuma, cuma kenapa tukas manusia muka seribu Kembali Ong Pek Siu tertawa dan berkata Cuma Kok Chu mempunyai julukan sebagai manusia muka seribu Karena itu Te Chu percaya bahwa raut wajah yang Te Chu sedang dihadapi sekarang bukanlah raut wajah aslimu Keberanian Ong Pek Siu untuk mendesak Kok Chu-nya agar memperlihatkan raut wajah aslinya ini amat mengejutkan hati setiap orang yang hadir di tempat itu Karena di hari-hari biasa siapapun tak berani mengucapkan sepatah katapun yang bernadat tidak percaya di hadapan Kok Chu-nya napsu membunuh dengan cepat melintas di wajah manusia muka seribu Tapi sesaat kemudian orang itu berhasil menguasai kegusarannya yang menyelimuti hatinya dan mengangguk Hihi, hi rupanya di hari-hari biasa aku telah memandang rendah ketajaman mata Ong Heng Ia berseru sambil tertawa dingin Tidak ada hentinya Kok Chu terlalu memuji Seru Ong Pek Siu Rupanya kakek tua ini sudah menyadari bahwa jiwanya tak mungkin bisa diselamatkan lagi karena itu bantahan-bantahannya diutarakan dengan tenang dan sama sekali tidak diliputi perasaan cemas atau khawatir Manusia muka seribu atau Tuan Hun Kok Chu itu sekali lagi menyeka raut wajahnya, kemudian sambil menengadah Katanya Bisa memakai topeng kulit manusia yang sedemikian Yang banyaknya berpikir sampai disini ia segera gelengkan kepalanya Kok Chu, aku percaya wajahmu yang sekarang ini masih tetap merupakan raut wajah yang bukan sebenarnya manusia muka seribu Kau segera tertawa dingin Tidak ada hentinya He 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 Ong Heng, apakah Heng kau hendak menguliti seluruh raut wajahku serunya Dari balik sorot matanya memancar keluar serentetan napsu membunuh yang mengerikan sekali Ong Pek Siu segera berpikir di dalam hatinya Rupanya kalau sekarang juga aku tidak melakukan bunuh diri, mungkin sudah tiada kesempatan lagi bagiku untuk melakukannya berpikir sampai disini Sengaja ia tertawa dingin sambil mengejek Bukankah engkau mempunyai julukan sebagai manusia muka seribu Sekalipun topeng kulit manusia yang kau kenakan tiada berjumlah seribu lembar Paling banyak sepuluh lembar Sudah lama aku melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Akan tetapi belum pernah aku mengalami peristiwa penipuan seperti ini Nada suaranya sangat tidak sungkan Bahkan kasar dan keras sekali kedengarannya Jelas dia ada maksud untuk menggusarkan hati manusia muka seribu itu Mendengar ucapan tersebut mula-mula manusia muka seribu merasa amat gelusar sekali Tiba-tiba satu ingatan berkelebat lewat dalam benaknya Diam-diam ia tertawa dingin dan berpikir HMM, berada di hadapanku Engkau berani memperhitungkan siapa amu dengan senak hati Engkau sudah salah mencari orang Meskipun dalam hatinya dia telah mengetahui siasat dari Ong Pek Siu itu Namun di luaran ia tetap berlagak pilon Sambil berpura-pura gusar serunya Ong Pek Siu, engkau anggap dirimu pantas untuk menyaksikan raut wajahku Yang sebenarnya belum habis Ia berkata tiba-tiba tangan kanannya diangkat ke atas dengan kecepatan yang luar biasa sekali sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata Belah Aam Di tengah benturan keras yang amat memekakkan telinga, Ong Pek Siu menjerit melengking karena kesakitan, tubuhnya yang tinggi besar mencelat ke udara kemudian roboh terkapar di atas tanah Telapak kanannya tepat sekali menempel di atas ubun-ubunnya jelas dia ada maksud untuk menghajar ubun-ubun sendiri untuk melakukan bunuh diri Gerakan dari manusia muka seribu ini sangat menggetarkan hati semua orang yang berada di ruangan tersebut Dalam hati kecil mereka timbulah perasaan bergidik yang mendirikan bulu roma di tubuh mereka Peristiwa ini menjadi contoh yang menakutkan bagi orang-orang itu Dengan sorot metu yang dingin menyeramkan, manusia muka seribu memandang sekejap sekeliling tempat itu Kemudian sambil menyeringai seram katanya dengan suara lantang Ong Pek Siu, engkau anggap pantangan serta peraturan yang sudah kususun selama ini akan hancur dan musnah karena perbuatanmu Huh benar-benar manusia tolol yang tak tahu diri setelah tertawa dengan bangga Ia berpaling ke arah dua orang musia berkerudung merah yang berada di sisinya dan memerintahkan gusur Ia menuju ke ruang siksa dan serahkan kepada ketua ruang siksa Dua orang manusia berkerudung merah itu mengiakan dan segera menggotong tubuh Hong Pek Siu Ia dibawa menuju ke dalam gua Dalam sekejap metu bayangan tubuhnya telah lenyap di balik kabut putih yang amat tebal itu Manusia muka seribu itu menengadah dan memandang sekejap ke arah Lotoa dari Taisan Semgi Kemudian ujarnya Oei Benggi menurut anggapanmu mungkin kah Gak Inling bakal menemui ajalnya di dasar jurang pemimpin dari Taisan Semgi itu Segera maju ke depan dan menjawab ketakutan Perduli apa dia sudah mati atau masih hidup Tecu rasa sudah sepantasnya kalau kita selidiki jejaknya HMM, perkataanmu memang tepat sekali sahut manusia muka seribu sambil menganggah akan tetapi Bagaimana kalau seandainya kita temukan bahwa dia belum mati tapi masih hidup dalam keadaan segar bugar Apalah yang harus kita lakukan Oei Benggi berpikir sebentar Setelah itu jawabnya Tecu rasa sudah sepantasnya kalau kita beri suatu peringatan kepadanya Agar lain kai dia tak berani menyatroni serta menghalangi perkembangan lembah kita Hektometer, pendapat Oei Heng memang amat bagus serta mengagumkan sekali Akan tetapi dengan care apakah kita harus memberi peringatan kepadanya Sehingga ia menjadi jerah dan tak berani menyatroni serta menghalangi perkembangan lembah kita dalam hati kecilnya Diam-diam Oei Benggi merasa amat gelalisa sekali Bukannya ia tidak berhasil mendapatkan care yang baik untuk mengatasi kesulitan tersebut Adalah karena dia tak dapat berbuat demikian Tetapi kecuali itu dia tidak berhasil mendapatkan care lain yang lebih baik untuk memberi jawaban kepada kokjunya ini Serta menghalangi kekejian serta kesadisan hati manusia muka seribu Sementara ia masih termenung untuk mencari jalan keluar Manusia muka seribu dengan nada dingin telah berkata kembali Oei Heng, setelah Heng kau mengetahui bahwa kita harus memberi peringatan kepada Gak Inling Tentunya engkau juga mengetahui bagaimana caranya untuk memberi peringatan kepadanya Nah, apa salahnya kalau engkau beritahukan care tersebut kepada ku Sambil berkata sepasang biji matanya yang dingin menyelamkan menatap terus di atas wajah Oei Benggi Tanpa berkerdip rupanya dari raut wajah orang itu Dia berusaha untuk mencari hal-hal yang mencurigakan hatinya Oei Benggi merasakan jantungnya berdebar keras karena merasa panik bercampur gelisah Ia berusaha keras untuk menenteramkan perasaan hatinya lalu berkata Menurut pendapat Tecu, alangkah baiknya kalau Kokcu menulis sepucuk surat dan mengutus orang untuk menyampaikan kepada Gak Inling Beritahu kepadanya kalau pada saat ini ibu serta encinya berada di tanganku Kalau ia berani datang menyatroni lembah kita lagi maka ibu serta Encinya akan kita jatuhi hukuman mati Entah bagaimanakah pendapat dari Kokcu Manusia muka seribu segera gelengkan kepalanya berulang kali Bagus sih bagus Tetapi aku merasa care itu terlalu sepele dan lagi pula terlalu membuang waktu terjelos hati Oei Benggi Mendengar perkataan itu Diam-diam dalam hati kecilnya dia berdoa Oh, Tian yang maha kuasa dan maha besar Lindungilah keselamatan jiwanya meskipun pikirannya memikirkan persoalan lain Diluaran ia sama sekali tak berani berayal Buru-buru tanyanya Menurut pendapat Kokcu, apa yang harus kita lakukan Bunup saja Gak In Hang dan perlihatkan mayatnya kepada Gak Inling Perintah manusia muka seribu dengan ketus Kalau ia berani mencari gara-gara lagi dengan lembah kita Maka cicinya adalah contoh yang paling bagus untuknya Begitu mendengar ucapan tersebut tanpa terasa Dengan sekujur badan gemetar keras Oei Benggi mundur Tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan Perasaan tersebut merupakan reaksi dari nalurinya yang tak dapat dicegah dengan kera apapun Manusia muka seribu segera menatap wajahnya dengan pandangan tajam Lalu dengan ada yang menyeramkan ia menegur Oei Heng, apakah Heng kau merasakan tubuhmu kurang sehat? Oei Benggi gelalap buru-buru jawabnya Oh, tidak-tidak tecu hanya takut terhadap Gak Inling Takut dirinya? Apa yang kau takuti terhadap dirinya? Tanya manusia muka seribu keheranan Nada suaranya diliputi oleh perasaan curiga yang tebal Seandainya dia tahu kalau ibunya telah Sejak ia berpisah dengan ibu serta encinya Hingga sekarang masih belum diketahui bagaimanakah nasib kedua orang itu Apalagi soal memati hidupnya Oei Heng, engkau terlalu banyak curiga Oei Benggi pura-pura menunjukkan senyuman jengahnya sambil berkata Ah ah ah, tecu benar-benar sangat bodoh Sehingga ketauan kok cu jadi geli dan mentertawa kau diriku Diluaran ia berkata demikian Dalam hati diam-diam ia berdoa Saudara angkatku Maafkanlah daku karena tidak berdaya untuk melindungi keselamatan dari keponakan perempuanku Tetapi selama hayat masih dikandung badan aku tidak nanti mau melepaskan manusia-manusia laknat itu dengan begitu saja Dalam pada itu manusia muka seribu telah bertanya kembali Oei Heng, bagaimanakah pendapatmu mengenai rencanaku ini Rencana ini memang bagus dan tegas sekali Tecu bersedia untuk melakukan perjalanan berangkat ke situ setelah ucapan ini diutarakan keluar Rasa curiga manusia muka seribu terhadap dirinya sama sekali lenyap tak berbekas Ia menggeleng sambil berkata Kecerdasan Oei Heng luar biasa sekali dan engkau pun banyak mempunyai akal Dalam lembah ini tak dapat kekurangan seorang manusia semacam dirimu Pekerjaan Yang melelahkan serta harus menggunakan banyak tenaga semacam ini Biarlah dilakukan oleh orang lain saja Terima kasih atas perhatian serta kasih sayang dari kok cu Kalau memang begitu serahkan saja tugas yang sangat berat ini kepada tecu Akan segera tecu laksanakan sebentar lagi Manusia muka seribu segera menepuk bahu Oei Benggi dan berkata Bagaimanapun juga antara engkau dengan dirinya masih terikat oleh hubungan antara empek dan keponakan Jika engkau yang turun tangan rasanya kurang begitu tepat Biarlah tugas ini dilaksanakan oleh orang lain saja Aku masih ada persoalan penting lainnya yang hendak mengajak dirimu untuk berunding Tunggulah aku dalam ruang dalam Setelah urusan di sini dapat diselesaikan Aku akan segera menyusul dirimu Selesai berkata ia segera mendorong tubuh Oei Benggi ke arah depan buru-buru kakek tua baju kuning itu memberi hormat Sambil berkata Kok cu, terima kasih atas perhatian serta kasih sayangmu Habis berkata ia putar badan dan berjalan menuju ke arah dalam gua Tak kala ia putar badan itulah dua titik air matel Tak dapat dibendung lagi mengucur keluar membasai kelopak matanya Bibirnya gemetar keras dan perlahan-lahan darah kental mengalir keluar menodai muka dan tubuhnya Kabut putih yang amat tebal menyelimuti daerah di sekeliling tempat itu Meskipun pandangan matanya tak dapat menembusi pemandangan Sejauh lima tombak akan tetapi dibalik kabut putih yang tebal itu Seakan-akan dah menyaksikan adik angkatnya sedang berdiri di hadapannya Sambil memandang ke arahnya dengan pandangan kegusaran Seakan-akan ia mendengar adik angkatnya sedang berkata dengan nada dingin Apakah engkau telah melupakan hubungan persaudaraan di antara kita? Apakah kau lupa bahwa kita adalah saudara angkat OEI Benggi Menggosok sepasang matanya keras-keras? Ia merasa apa yang terlihat di hadapannya hanyalah kabut putih yang amat tebal Sama sekali tidak nampak sesuatu apapun Dengan perasaan hati yang amat tertekan ia gelengkan kepalanya berulang kali Tidak tidak akan kulupakan Selamanya tidak akan kulupakan akan ikatan tali persaudaraan yang pernah terjalin di antara Kita, gumamnya seorang diri Setelah menyuka darah kental yang menodai ujung bibirnya Ia bergumam lebih jauh Dendam kita dalamnya melebih samudera luas Rasa benci kita menumpuk bagaikan sebuah bukit Sente aku harap sukmamu Di alam baka suka mengampuni JT Dia telah mendapatkan pembalasan yang setimpal sesuai dengan apa yang pernah dilakukannya selama ini Memandang di atas tali persaudaraan yang pernah terjalin di antara kita Maafkanlah dirinya dan ampunilah semua kesalahannya Kabut tebal berwarna putih masih menyelimuti seluruh tempat Tetapi di atas puncak tebing yang tinggi keadaan jauh lebih tenang dan kabut yang menyelimuti sekeliling tempat itu pun jauh lebih tipis Di saat manusia muka seribu telah memberikan perintahnya kepada Oe I Beng Gi jalaan masuk ke dalam gua itu Dari balik lubang gua yang lain menyelingap keluar sesosok tubuh gadis lain yang dengan cepatnya bergerak menuju ke ruang penjara Di mana Gak In Hang disekap dalam pada itu sejak Gak In Ling mengetahui bahwasannya ibu serta encinya dikurung di dalam gua batu itu Hatinya jadi merasa amat kecewa dan putus asa Tapi dendam yang semula membakar Di dalam hati kecil ayah pun seketika padam dan lenyap tak berbekas Terbayang kembali di dalam benaknya pemandangan pada 12 tahun yang lampau Di mana ayahnya meninggal pada usia muda Ibunya hidup sebatang kali dalam keadaan yang sangat menderita Suasana pada saat itu benar-benar menyedihkan sekali Setiap kali pemandangan tersebut terbayang kembali dalam benaknya Ia merasa hatinya jadi sedih sekali Karena itulah setelah mendengar kabar berita yang membuat hati jadi sakit bagaikan disayat Ia jadi amat gelalisah sekali dan ingin cepat terbang ke sisi ibunya dan mati hidup bersama-sama dirinya Karena terpengaruh oleh perasaan dan emosinya itulah membuat si anak muda itu jadi lupa Kalau pada saat itu ia sedang berada dalam suatu tempat yang sangat berbahaya Dia lupa kalau ada orang sedang mengincar selembar jiwanya setiap saat Mengenai kisah Gat Inling secara bagaimana berpisah dengan ibunya Dan kenapa selama 12 tahun lamanya berdiam di benteng Ohliang Teo yang berada di gunung Kaisan Akan dikisahkan pada bagian lain Begitulah Gat Inling segera menjejakan kakinya dengan sepenuh tenaga Menurut perkiraannya loncatan tersebut pasti akan berhasil melampaui jarak sejauh 5 tombak lebih 5 depa Tak mungkin enjotan badannya akan melampaui jarak sejauh 6 tombak yang dikatakan merupakan tempat berbahaya Ataupun kurang dari 5 tombak Tetapi apa yang kemudian terjadi ternyata sama sekali berada di luar dugaannya Pada saat tubuhnya sudah melayang di udara itulah ia tidak berhasil melihat daratan di hadapannya Sementara badannya sedang melayang di atas udara yang kosong yang di bawahnya merupakan sebuah jurang yang tidak nampak Tercekat hati Gat Inling menyaksikan keadaan tersebut Buru-buru ia tarik napas panjang-panjang kaki kanannya dengan cepat menjejak di atas kaki kirinya Dan melambungkan kembali tubuhnya yang sedang meluncur ke arah bawah itu sejauh 5 depan lebih Ia berusaha untuk meluncur maju lebih ke arah depan lagi dengan harapan berhasil menemukan tepi daratan Menurut jalan pemikirannya pada saat itu Sekalipun kesalahan terletak pada dirinya karena salah mengincar tempat dan jarak yang dilampaui baru mencapai 4 tombak Sekarang setelah meluncur 1 tombak lebih ke arah depan bukankah berarti jaraknya telah melampaui 5 tombak? Perasaan hati Gat Inling mulai diliputi ketegangan Otak yang semula penuh diliputi oleh pelbagai pikiran Sekarang jauh lebih jernih dan terang Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam menegak Inling pikirnya Mungkinkah permukaan kedua belah tebing tidak sama tingginya jika benar demikian keadaannya Mungkin aku telah melompat terlalu tinggi sehingga tak dapat menyaksikan pemandangan di bagian bawah Apa salahnya kalau tubuhku meluncur turun ke bawah? Beberapa tombak lagi berpikir sampai di situ Gerakan tubuhnya yang sedang meluncur ke arah depan segera tertahan dan tubuhnya mulai meluncur turun ke bawah Satu tombak, dua tombak, tiga tombak, enam tombak Yang terlihat di bawah tubuhnya hanyalah kabut putih yang tebal Sementara gerakan tubuhnya yang meluncur ke bawah tian lama tian bertambah cepat Mendadak satu ingatan yang menakutkan terlintas dalam benak Gat Inling Tetapi sayang kejernihan otaknya itu didapatkan pada saat yang sudah terlambat Dengan perasaan Putus asa Gat Inling segera menghela napas panjang Gumamnya Habislah sudah riwayatku Rupanya aku telah tertipu oleh ong peksu manusia laknat berhati binatang itu Nampaknya dendam berdarah dari keluarga Gak untuk selamanya akan ikut terkubur bersama Hancurnya tubuhku dimakan oleh batu cadas Teringat bahwa dendam sakit hatinya untuk selamanya tak mungkin dapat dibalas kembali Gak Inling merasa kecewa dan putus asa sekali Di hawa murni dalam tubuhnya segera buyar dan tubuhnya yang meluncur ke bawah pun bergerak semakin cepat lagi Pulsaran angin akibat tekanan tenaga yang sangat besar itu menggulung ujung baju Gak Inling yang berwarna hitam dan mengibarkannya sehingga menimbulkan suara yang amat nyaring Begitu nyaring suara itu membuat suasana di tengah keheningan yang mencekam di seluruh jagad terasa jauh lebih menyeramkan benak Gak Inling Pada saat ini kosong melompong tiada pikiran yang lain Pada detik-detik yang amat singkat itu dia merasa seakan-akan telah melepaskan banyak beban yang berada di atas bahunya Ia merasa seakan-akan bebas merdeka dan tidak memikirkan persoalan apapun dendam berdarah, sakit hati serta semua perasaan hatinya seakan-akan ikut lenyap bersama Makin cepatnya seng badan meluncur ke bawah, kemudian lenyap tak berbekas mengikuti hancurnya mencium permukaan tanah Pada ujung bibir Gak Inling tersungging satu senyuman yang hambar, begitu memilukan hati senyumannya itu seakan-akan ia sedang mencertawakan diri sendiri Membuat orang jadi tak paham dengan perasaan hatinya pada waktu itu Bulu matanya yang panjang telah menutupi sepasang biji matanya yang jeli dan bening, titik air mata jatuh berlinang membasai pipinya Ia sama sekali tidak takut mati, tetapi ia menjumpai kesulitan yang memaksa ia tak boleh mati Akan tetapi pada saat dan keadaan seperti ini ia tak dapat menuruti kehendak hatinya Hanya malaikat lemautlah yang akan menentukan segala galanya Tiba-tiba ia mendengar suara air berkumandang datang dari arah sebelah bawah Si anak muda itu jadi kegirangan setengah mati, harapan untuk melanjutkan hidupnya segera muncul kembali dalam hati kecilnya Belum lama suara air itu berkumandang masuk ke dalam telinganya Dan sebelum Gak Inling sempat memikirkan care untuk menanggulangi keadaan itu Peluung tubuhnya sudah tercebur ke dalam air Berhubung daya luncurnya teramat besar, maka sesudah tercebur ke dalam air badannya segera tenggelam ke dasar sungai Pada masa kecilnya Gak Inling seringkali bermain air Karena itu terhadap air ia sudah merasa tak asing lagi Menurut penilaiannya paling sedikit pada saat itu ia telah berada pada kedalaman 4-5 tombak dari atas permukaan Perasaan pertama yang terasa olehnya air sungai yang dingin sekali hingga merasuk ke tulang sum-sum Kemudian adalah arus air sungai yang besar sehingga membuat tubuhnya tidak mampu untuk menguasai diri dan terseret oleh arus Untung tenaga dalam yang dimiliki Gak Inling sempurna sekali Meskipun air sungai dingin sekali namun ia sama sekali tidak kedinginan ataupun menderita Ketika Gak Inling munculkan diri di atas permukaan untuk pertama kalinya Ia saksikan kabut putih tebal yang menyelimuti di sana telah lenyap tak berbekas Seng Surya memancarkan sinarnya dengan terang dari balik tebing curam Pada saat itu matahari telah menjelang tiba Gak Inling berusaha keras untuk berenang di atas permukaan air Dengan pandangan tajam ia memandang sekeliling tempat itu Yang terlihat hanyalah tebing-tebing yang curam dan tinggi menjulang ke angkasa Begitu licin dan tegaknya tebing di kedua belah sisi sungai tadi membuat tak mampu untuk mendarat dan menuju ke tepian Menyaksikan kesemuanya itu, Gak Inling segera berpikir di dalam hati kecilnya Sungai yang mengalir ini dari gunung biasanya akan berakhir di samudera Tempat ini merupakan tebing-tebing curam yang jauh terpencil dari keramaian Sekalipun aku naik ke atas paling sedikit harus melakukan perjalanan jauh sebelum mencapai tempat yang dihuni manusia Apa salahnya kalau kuikuti saja arus sungai yang amat deras ini untuk bergerak ke depan? Setelah mengambil keputusan, maka ia pun memutarkan badannya terseret oleh arus sungai yang amat deras itu Dan bergerak mengikuti aliran sungai tersebut Seng Surya telah lenyap dari angkasa dan malam pun menjelang tiba Sekeliling sungai itu masih merupakan tebing-tebing yang curam dan tegak lurus Terpaksa si anak muda itu membiarkan badannya terseret oleh arus dan bergerak ke depan di tengah kegelapan seorang diri Entah berapa lama sudah lewat, ketika Fajar telah menyingsing kembali di ufuk sebelah timur Akhirnya Gak Inling berhasil juga keluar dari mulut selap yang bertebing curam di sekelilingnya itu Sekarang ia telah tiba di suatu daratan rendah yang bertanah datar Dengan cepat gelak Inling berenang menuju ke tepian dan berhasil mendarat di atas sebuah batu cadas yang besar Dengan susah payah Gak Inling merangkak naik ke daratan Ia merasakan keempat anggota badannya kaku dan linung Perutnya lapar dan dahaga sekali Ia tarik napas panjang-panjang Napsa membunuh memancar keluar dari balik matanya Lalu gumamnya seorang diri Kalian tidak berhasil membinasakan aku Gak Inling Mulai saat ini mungkin dunia persilatan tak akan mendapatkan suatu hari yang tenang lagi Aku mengobrak abrik mereka sehingga semua jahanam itu musnah dari muka bumi Habis berkata dengan sempoyongan ia berjalan dan meninggalkan tempat itu Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara seseorang yang amat merdu sedang berkata Kenapa sih kalian selalu mengurusi diriku Sehingga membuat orang tak dapat melakukan pekerjaan apapun juga Tempat ini toh sepi dan terpencil sekali letaknya Mana mungkin ada orang mengintip diriku Apa salahnya kalau aku akan mandi di dalam sungai ini Aha, perduli amat pokoknya Aku akan mandi di sini mendengar ucapan tersebut Tanpa terasa Gak Inling berpikir di dalam hatinya Merdu sekali suara orang ini Wajahnya pasti cantik jelita Bagaikan bidadari dari kahyangan Sementara pemuda itu masih berpikir Suara lain yang berat dan kasar telah berkumandang pula Memecahkan kesunyian lengcu Engkau adalah seorang yang sangat terhormat sekali Mana boleh tingkah lakumu sebebas dan sesuka hati seperti itu Kalau mau mandi mari kita naik burung hang Dan tak lama akan tiba di gunung tiang peksan Bukankah jauh lebih enak mandi di telaga nirwana Daripada mandi di sungai yang kotor itu Terkejut hati Gak Inling mendengar perkataan orang ini Pikirnya di dalam hati Jangan-jangan orang itu adalah Yauti Gikli Gadi Suci dari nirwana Yang amat tersohor namanya di seluruh dunia persilatan itu Suput siang Empat tidak mirip Omel suara yang amat merdu Tadi lagi dengan nada keras Kenapa si Hengka suka mengurusi orang lain? Ini hari Tak peduli apapun yang terjadi Dan sekalipun aku takkan menjadi lengcu lagi Aku tetap akan mandi di sungai itu Nada suaranya polos dan bersifat kekanak-kanakan Membuat siapapun tak akan percaya Kalau dia adalah gadis suci dari nirwana Yang nama benarnya telah menggemparkan seluruh dunia persilatan Orang yang bernama empat tidak mirip itu Agaknya takut sekali Tapi kalau melihat lengcu mereka marah Buru-buru ia berseru Baik, baik biarlah peni periksa dulu Apakah di sekeliling tempat ini ada orang atau tidak Setelah itu engkau baru mandi harus cepat seru lengcu itu Mendengar pembicaraan tersebut sampai di situ Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menakgak inling Pikirnya Kalau aku tidak munculkan diri pada saat ini juga Seandainya sampai ketahuan mereka nanti Walaupun ada alasan aku bakal terbungkam Dan tak mampu untuk membantah barang sekejap pun Sebenarnya si anak muda itu tiada bermaksud untuk bertemu dengan lengcu itu Tetapi sebagai seorang pria sejati yang jujur Ia merasa bagaimanapun juga pada saat ini dia harus munculkan diri Maka Gak inling pun mendehem dan berjalan keluar dari balik batu cadas itu Baru saja beberapa langkah ia berjalan mendadak pandangan matanya jadi kabur Dan tahu-tahu urat nadipada pergelangan kirinya sudah dicekal orang kencang-kencang Dengan kepandaian silat yang dimiliki Gak inling Ternyata ia tak mampu untuk melihat jelas pria atau wanitakah orang yang mencik kalurat nadinya itu Dari sini dapatlah ditarik kesimpulan bahwasannya tenaga dalam yang dimiliki orang ini benar-benar luar biasa sekali Keparat cilik Sudah berapa lama engkau menyembunyikan diri di tempat itu Bentak seseorang dengan suara yang dingin menyeramkan air muka Gak inling berubah hebat Ia segera alihkan sorot matanya memandang ke arah orang yang mencik kalurat nadipada pergelangan tangannya itu Tampaklah orang itu berusia 50 tahunan Alisnya tebal dengan matu yang jeli Rambutnya digulung menjadi satu dengan sebuah jubah pendeta melekat di tubuhnya Tasbeh dipegang dalam genggaman dan sulit bagi orang untuk memberdakan apakah dia seorang pria ataukah wanita Seorang hwasyo ataukah nikau Gak inling tidak ingin menanam bibit permusuhan dengan orang lain Mendapat pertanyaan itu ia segera menjawab dengan suara tawar Aku baru saja berenang di sungai dan naik ke daratan Hei apakah engkau datang kemari untuk mandi Tiba-tiba terdengar serentetan suara yang amat merdu berkumandang datang Dinginkah air sungai itu tanpa sadar Gak inling alihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya suara tadi Begitu melihat orang tersebut ianak muda itu segera berdiri tertegun Pikirnya di dalam hati dengan perasaan tercengang Sungguh tak kusangka di kolong langit ternyata terdapat seorang gadis yang berwajah begini cantiknya Ternyata orang yang barusan berbicara tepat berdiri kurang lebih dua tombak di hadapan pemuda Shiga itu, dia adalah seorang gadis cantik baju putih yang berusia 20 tahunan Tubuhnya ramping dengan rambut hitam yang terurai panjang Panca inderanya amat sempurna bagaikan lukisan Benar-benar gadis yang amat cantik bagaikan bida dari yang baru turun dari kahyangan Ketika gadis itu menyaksikan Gak inling menatap ke arahnya tanpa berkedip Tanpa menjawab pertanyaannya dengan nada cemberut kembali serunya Hei, kenapa sih kau ini? Ayo jawab meskipun suaranya merdu merayu dan sedap didengar Namun setara lapat-lapat terselip nada memerintah yang sukar untuk dibantah Buru-buru Gak inling tarik kembali sorot matanya dan menjawab Aku bukan datang kemari untuk mandi Lalu ada urusan apa engkau datang kemari Kemarin tengah hari aku terjatuh ke dalam sungai Dan tubuhku terbawa arus hingga tiba di sini mendengar jawaban tersebut Dari balik matuseng gadis yang jeli tiba-tiba memancar keluar cahaya yang sangat tajam Kemarin siang serunya cepat jadi engkau baru saja datang dari lembah pemutus sukma Dari mana dia bisa tahu pikir Gak inling dengan perasaan amat terperanjat Rupanya gadis cantik itu dapat meraba apa yang sedang dipikirkan oleh si anak muda itu Segera ujarnya kembali Dari sana datang kemari Kebetulan sekali membutuhkan waktu selama satu hari satu malam Diam-diam Gak inling merasa amat kagum sekali atas kecerdikan gadis cantik itu Dia mengangguk dan menjawab Dugaan lengcu memang tepat dan sedikit pun tidak salah Rasanya aku pun tak usah banyak bicara lagi Perlahan-lahan gadis cantik berbaju putih itu maju ke depan Dengan pandangan tajam ditatapnya wajah Gak inling Tiba-tiba nada suaranya berubah jadi dingin dan kaku Ia berkata Engkau memakai baju warna hitam Pernah menelan pil tenghancur hati cuy simuan Seandainya dugaanku tidak salah Semestinya engkau adalah Gak inling yang sudah membuat dunia persilatan jadi tak aman Bukankah begitu sekali lagi Gak inling mengangguk Setelah lengcu mengetahui bahwa aku orang si gak pernah menelan obat cuy simuan Tentunya engkau juga mengetahui bukan? Masih berapa lama aku dapat hidup di kolong langit Tidak akan melampaui waktu selama setengah tahun Jawab gadis cantik baju putih itu sambil tertawa-tawa Gak inling tertawa dan mengangguk Lengcu hebat dan cerdas sekali Persoalan apapun engkau ketahui dengan begitu jelas Seandainya dugaanku tidak keliru Maka engkau tentulah gadis suci dari Nirwana yang dihormati oleh setiap umat persilatan bagaikan bida dari itu Bukankah demikian kalau benar ada apa Selamanya gadis suci dari Nirwana menyelesaikan semua persoalan secara adil dan bijaksana Semua umat persilatan pada mengetahui akan kebesaran jiwamu itu Andai kata berita tersebut tidak salah maka aku berharap agar Lengcu suka Melepaskan aku pergi sehingga aku mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan penyelidikan di dalam lembah pemutus sukma tersebut Tak kala mengetahui bahwa Gak Inling hendak melakukan penyelidikan kembali ke lembah pemutus sukma Tiba-tiba perasaan hati gadis suci dari Nirwana itu menjadi berat Ditatapnya wajah si anak muda itu tajam-tajam kemudian dengan suara hambar ujarnya Aku dengar orang berkata bahwa engkau adalah seorang pemuda yang angkuh dan tinggi hati Kenapa kali ini engkau malah mengajukan permohonan kepada ku meskipun beberapa kata itu diucapkan dengan begitu ringan dan biasa akan Tetapi bagi pendengaran Gak Inling terasa tajam sekali hingga menyayat hati kecilnya Perkataan itu dianggap sebagai suatu sindiran yang sangat tajam bagi dirinya Ia segera tertawa sinis dan menjawab Ilmu silatku tidak mampu untuk menandingi anak buah lengcu Karena itu mau tak mau terpaksa aku harus berbuat demikian hektometer Apakah engkau tidak merasa perbuatanmu itu memalukan sekali? Perlahan-lahan Gak Inling mengangkat kepalanya memandang mega putih yang sedang bergerak di angkasa Lalu tertawa-tawa Aku tidak lebih hanya seorang manusia yang terbuang dari dunia persilatan Apa yang mesti kupikirkan lagi? Kenapa aku harus menjaga nama baik atau martabat? Sekalipun jawaban itu diutarakan sambil diiringi senyuman Akan tetapi tak dapat menutupi kemurungan serta kepedihan yang terpancar di balik wajahnya yang tampan Meskipun gadis suci dari Nirwana setiap hari sibuk menyelesaikan pelbagai urusan dan persengketaan dalam dunia persilatan Tetapi di sekelilingnya selalu diiringi pembantu-pembantunya yang amat setia terhadap dirinya Dan selalu memenuhi segala kebutuhannya dengan seksama Lagi pula sedari kecil ia dibesarkan dalam lingkungan yang serba agung dan mulia Karena itu, bagi dirinya sama sekali tak mengenal apa arti kesedihan serta kemurungan bagi seorang manusia Apa yang dialami selama ini boleh dibilang sama sekali bertolak belakang dengan kehidupan manusia pada umumnya Sambil membelalakan sepasang matanya bulat-bulat, lama sekali ia menatap wajah Gak Inling dengan sikap tertegun Tiba-tiba serunya dengan merdu Seandainya aku tidak bersedia untuk melepaskan dirimu Apa yang hendak kau lakukan serentetan cahaya tajam memancar keluar dari balik mati Gak Inling Tetapi tidak lama kemudian telah lenyap tak berbekas Dan dengan hambar ia menyapu sekejap wajah suci dari Nirwana Kemudian sambil tertawa jawabnya Antara aku dan lengcu toh tak pernah terikat oleh dendam ataupun sakit hati Kenapa lengcu tidak bersedia untuk melepaskan diriku manusia aneh yang selama ini mencekal urat nadipada pergelangan tangan si anak muda itu Tiba-tiba mendengus gusar dan berteriak Hektometer engkau berani bersikap kasar terhadap lengcu kami Sambil membentak hawa murninya disalurkan semakin deras Sehingga cekalan pada pergelangan tangan si anak muda itu pun bertambah kencang lagi Gak Inling seketika itu juga merasakan pergelangan tangan kirinya jadi sakit Bagaikan diaris-aris, tetapi dengan wataknya yang ketus dan angkuh sekalipun merasa kesakitan Namun dahinya sama sekali tak berkedip Ditatapnya wajah musuh itu dengan pandangan dingin Lalu ujarnya dengan nada mengejek Kehebatan ilmu silatmu benar-benar sangat mengagumkan hatiku Engkau memang betul-betul jempolan Sementara pembicaraan berlangsung Keringat sebesar kacang kedelai perlahan-lahan menetes keluar membasai jidatnya Menyaksikan kesemuanya itu Satu ingatan tiba-tiba berkelebat dalam menak gadis suci dari Nirwana Tanpa sadar ia berseru Suput siang, lepaskan dirinya Terima kasih